Di Kabupaten Tabalong terdapat 9.955 keluarga yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai dari pemerintah pusat. Bantuan pangan non-tunai berupa uang elektronik sebesar 110.000 rupiah, hanya dapat ditukar dengan beras dan telur melalui elektronik warung gotong royong atau e-warong. Dinas Sosial telah bekerjasama dengan 250 buah e-warong yang tersebar di 131 desa dan kelurahan di Kabupaten Tabalong. E-warong yang bekerjasama tidak diperkenankan menjual kedua jenis bahan pangan tersebut melebihi harga pasar, terutama untuk keluarga penerima manfaat. Bahkan e-warong tidak diperkenankan menarik biaya administrasi dari setiap transaksi yang dilakukan penerima manfaat BPNT. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tabalong, Haji Kusnander memastikan, pihaknya tidak segan memutus kerjasama dengan agen penyalur atau e-warong apabila melanggar ketentuan tersebut. Harga itu mengacu sebenarnya dengan harga pasar, jadi tidak boleh melebihi pada harga pasar. Dan juga yang pertama itu yang kedua, agen beriling e-warong dan bundesmart tidak boleh memotong, pada harga pasar tidak boleh memotong dari 110 yang sudah dicandangkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini kementerian sosial. Apabila ada yang memotong seperti itu Pak, apakah diputus kerjasamanya? Ya, apabila setelah kami ada monitoring ini dengan pihak BPKP, pihak dengan pihak Inspektor Jenderal Kementerian Sosial, kalau agen beriling, agen beriling, walaupun itu yang dibentuk dari BRI, walaupun dari Kementerian Sosial, itu akan kami tinjau kembali dan kalau memang dia masih nakal, itu akan diputus hubungan kerjanya dengan agen beriling. Kusnandar menambahkan untuk memastikan penyaluran BPNT sesuai ketentuan, pihaknya terus melakukan pemantauan secara rutin, baik melalui pendampingan PKH, TKSK, maupun penyuluh sosial masyarakat. Muhammad Rais, Tivita Balong, melaporkan.